Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum mulai pembelajaran hari ini Kita baca basmalah bersama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan Silahkan LKS dibuka halaman berapa? Halaman sebelas Sudah dibuka semua? Sudah Gerak pada tumbuhan merupakan ciri dari makhluk hidup Baik manusia, hewan, dan tumbuhan Tapi gerak pada tumbuhan ini berbeda dengan manusia dan hewan Kalau manusia dan hewan itu gerakannya secara? Aktif Tapi kalau tumbuhan itu gerakannya secara pasif Kita mulai dari yang ini Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi dua Yaitu gerak endonom Apa yang dimaksud dengan gerak endonom? Gerak yang Gerak pada tumbuhan yang disebabkan rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri Jenisnya yaitu higroskopis Higroskopis yaitu gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh kadar air dalam tubuh Contohnya Pecahnya kulit buah pada polongan Terus kemudian yang kedua ada gerak esionom Gerak yang Dipengaruhi dari luar rangsangan Terbagi menjadi tiga Yang pertama ada tropisme 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 gerak yang bagaimana? Gerak yang? Gerak yang? Gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi arah rangsangannya Ada berapa? Terbagi menjadi lima ya Yang pertama fototropisme Fototropisme berarti dipengaruhi oleh cahaya Contohnya Contohnya apa? Tanaman Tanaman yang diletakkan di cendela Kemudian mengikuti arah sinar mata hari Yang kedua geotropisme Geotropisme berarti dipengaruhi oleh Gaya gravitasi Yang ketiga ada hidrotropisme Hidrotropisme berarti dipengaruhi oleh Air Contohnya berarti akar menuju sumber Air Terus kemotropisme yang keempat Kemo berarti dipengaruhi oleh Z kimia Contohnya Ujung Akar mengikuti pupuk Atau menuju ke pupuk Yang terakhir ada Tikmotropisme Tikmo Berarti dipengaruhi oleh Sentuhan Contohnya Putri Mamu Dibuka dulu bukunya Contohnya apa? Pada Tumbuhan Pada tumbuhan Semangka dan Anggur Selanjutnya Yang kedua ada Gerak Nasti Gerak Nasti Yaitu Kebalikan dari Gerak tropisme Yaitu Tidak mengikuti arah rangsangannya Yang pertama Ini terbagi menjadi lima Yang pertama Ada foto Nasti Dipengaruhi oleh Cahaya Contohnya Menutup Dan Mekarnya bunga Pada Kalau Mekar berarti Siang hari Kalau menutup Malam Hari Yang kedua ada Nikti Nasti Dipengaruhi oleh Nikti Gelap Berarti Mekarnya bunga Pada malam Hari Yang ketiga ada Tikmo Nasti Dipengaruhi oleh Rangsangan Getaran Atau Sentuhan Contohnya Bunga Putri Malu Jika disentuh Akan Menutup Kemudian Termo Nasti Yang keempat Dipengaruhi oleh Suhu Kalau mekar Suhunya akan Tinggi Tinggi Jika menutup Suhunya Rendah Atau menurun Yang terakhir ada Nisti Kompleks Berarti Beberapa Atau Beberapa Sentuhan Sekaligus Contohnya Membuka Dan menutupnya Stomata Stomata Pada apa Daun Yang terakhir Macam yang terakhir Ada Taksis Yaitu Gerak pada tumbuhan Karena Stimulasi Stimulasi Apa Pengaruh Yang akan Datang Terbagi menjadi Dua Foto Taksis Foto Taksis Berarti dipengaruhi oleh Cahaya Contohnya apa Cahaya Contohnya Lihat bukunya Gerak Euklena Menuju Cahaya Yang kedua Kemotaksis Berarti dipengaruhi oleh Zat Kimia Yaitu Gerak Spermatozit Menuju Sel telur Atau Ofum Demikian tadi Penjelasan Tentang gerak Pada tumbuhan Jika kurang jelas Silahkan nanti kalian pelajari lagi Untuk tugas hari ini Silahkan kalian kerjakan Uji kompetensi Halaman 14 11 16 Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum